Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera sahabat klinik dua ibu di mana pemerintah. Sahabat, pada kesempatan malam ini, kita akan sama-sama belajar satu topik yang penting menurut saya, yaitu usaha atau tips-tips yang dapat dilakukan oleh ibu hamil agar kepala janin itu turun ke panggul. Sahabat, ini penting karena turunnya kepala janin ke panggul itu merupakan salah satu tanda persalinan sudah dekat. Nah masalahnya, kalau misalnya secara waktu, secara usia kehamilan persalinan sudah dekat, tetapi ternyata pada pemerisaan kepala janin gak mau turun, ini kan bahaya ya. Kita takut nanti terjadi hal-hal yang kita inginkan ataupun gak bisa bersalin normal. Karena itu, kita akan belajar kira-kira apa saja sih yang dapat kita lakukan agar kepala janin itu turun ke panggul. Dan oh iya sahabat, kalau misalnya sahabat yang belum tahu tanda-tanda kepala janin yang sudah turun ke panggul, sahabat harus menonton video yang ini ya. Ini adalah video yang kita buat tentang tanda-tanda kepala janin turun ke panggul, tanda-tanda persalinan sudah dekat. Oke, kita langsung ke topik yang akan kita bahas pada malam ini, yaitu usaha yang dapat kita lakukan agar kepala janin itu masuk ke panggul. Tips yang pertama adalah tetap aktif dan berolahraga. Sahabat yang dianjurkan itu pada ibu hamil yang trimester ketiga, yang agar kepala janin cepat turun adalah jalan kaki sekitar 20-30 menit setiap hari. Yang kedua adalah melakukan gerakan menungging, sahabat. Gerakan menungging itu dilakukan biasanya 2 kali dalam sehari, sekitar 5 menit kalau tahannya. Jangan habis makan, nanti muntah. Nah, pagi sehabis bangun tidur atau malam sebelum tidur. Nah, biasanya gerakan ini akan membantu kepala masuk ke panggul. Tips yang ketiga adalah duduk di bola persalinan. Nah, sahabat yang belum tahu bola persalinan itu seperti ini gambarnya. Nah, ini biasanya dengan gerakan-gerakan yang khusus, ibu hamil dianjurkan untuk duduk di atasnya, dan biasanya ini akan merangsang kepala janin itu turun ke panggul. Kalau sahabat ingin tahu gerakan-gerakan yang dianjurkan, dengan memakai bola persalinan ini silahkan komentar di bawah ya. Kita akan usahakan buatkan videonya agar para sahabat tahu gerakan yang dianjurkan. Karena salah gerakan bisa berbahaya loh. Tips selanjutnya adalah melakukan peregangan. Nah, peregangan ini bisa seperti yoga, bisa seperti senam peregangan, sahabat. Jangan senam yang seperti aerobik ya. Nah, dianjurkan pada trimester ketiga. Nah, ini biasanya dilakukan sekitar 10-15 menit. Dengan gerakan-gerakan peregangan ini, biasanya si ibu akan mengalami keadaan rileks, dan kepala janin lebih gampang turun ke panggul. Tips yang kelima adalah duduk dengan posisi tailor style position. Tailor style position ini adalah posisi penjahit ya, kalau diartikan. Tapi gerakannya seperti ini. Jadi, posisinya duduk, kemudian kedua telapak kaki ini bertemu. Dengan cara ini biasanya panggul akan melebar, sehingga kepala janin gampang untuk turun. Ini adalah salah satu tips yang juga bisa dilakukan, sahabat, untuk memancing kepala janin itu turun ke panggul. Tips selanjutnya adalah mempertahankan postur. Ya, sahabat, postur yang dianjurkan ketika ibu hamil duduk itu, kalau bisa jangan bersandar seperti ini. Tetapi duduk tegak, ataupun agak contoh ke depan. Gerakan ini kalau dibiasakan, akan mempermudah turunnya kepala janin ke panggul. Sahabat, tips berikutnya adalah gerakan jongkok dan berdiri. Nah, gerakan ini biasanya dilakukan berulang-ulang, sekitar 5-8 kali dalam sehari, sekitar 5 atau 8 hitungan juga. Nah, gerakan jongkok, kemudian berdiri, jongkok, kemudian berdiri. Tapi hati-hati ya, boleh berpegangan. Ini biasanya akan membantu kepala janin turun lebih cepat, sahabat. Nah, sahabat, tips yang terakhir adalah komunikasi atau ajak si janin itu berbicara. Sahabat, boleh percaya atau boleh tidak? Sebenarnya janin di dalam kandungan itu sudah bisa mulai mendengar suaranya sejak usia kehamilan beberapa bulan. Nah, kalau misalnya dari pemeriksaan, kepala janin itu tidak mau turun, si ibu boleh tuh ngajak berbicara, menghujung ya, supaya ayo dong nak, turun dong, biar cepat lahirannya, biar lancar lahirannya. Ini dilakukan setiap ada kesempatan. Nah, ini adalah tips-tips yang dapat dilakukan kalau ibu hamil yang sudah pada waktunya, misalnya akhir semester ketiga, itu kan harusnya sudah turun tuh kepala janin. Tetapi ternyata kepala janin tidak mau turun. Nah, tips-tips tersebut dapat sahabat pergunakan, semoga bermanfaat. Sahabat, kalau misalnya ada manfaat yang sahabat dapatkan dari video malam ini, silakan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Dan sahabat, terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kepada sahabat yang belum subscribe, tekan saluran subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.